Intro Assalamualaikum adik-adik Kak Anita dan adik-adik di rumah apa kabarnya nih? Pastinya Kak Anita dan adik-adik di rumah dalam keadaan baik Selain itu Kak Anita dan adik-adik semua penuh dengan semangat dan suka cita Wah luar biasa Oh iya adik-adik di rumah udah pada tau kan kalau kita mau Rabu Ceria Hei saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bernyanyi, berdoa dan melakukan aktivitas yang seru banget Adik-adik jangan lupa disediakan apitapnya ya Sudah? Oke Kalau begitu alangkah baiknya sebelum kita mulai Rabu Ceria ini Kita berdoa dulu ya adik-adik Yuk Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Bapak Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang tak berkesudahan yang selalu engkau berikan kepada kami Ya Bapak sekarang kami sudah siap untuk melakukan Rabu Ceria Kiranya Bapak engkau berkati acara Rabu Ceria ini dari awal pertengahan hingga selesai Ya Bapak kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami Terima kasih Bapak Yesus yang baik, amin Yuk adik-adik mari kita bernyanyi lagu setia-setialah sambil diikuti gerakan katasia ya Setia-setialah Setia-setialah, setialah sampai mati Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati Apakah balasamu untuk kasih setianya Setia-setialah, setialah sampai mati Setia-setialah, setialah sampai mati Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati Apakah balasamu untuk kasih setianya Setia-setialah, setialah sampai mati Setia-setialah, setialah sampai mati Oke adik-adik sekarang mari kita buka Alkitabnya Dari Kolosetiga ayat 23 Kolosetiga ayat 23 Nah, kalau sudah dibuka Mari kita baca sama-sama ya Salam teman-teman Saya akan membacakan Kolosetiga ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segena fatimu untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Terima kasih Salam Nah adik-adik Dari bacaan firman Tuhan hari ini Di Kolosetiga ayat 23 Kita diajarkan untuk memberikan yang terbaik Berbuat yang terbaik dengan segenap hati kita Seperti untuk Tuhan Yesus Seperti Tuhan Yesus telah memberkati kita Kita juga harus selalu berbuat baik Dan sungguh-sungguh dengan segenap hati memberikan yang terbaik Contohnya saat kita belajar Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh Dengan tekun, baca buku Supaya kita makin pintar Kemudian kita juga harus menolong sesama Menolong kakak kita Menolong adik kita Menolong orang tua kita Dan juga teman-teman kita Supaya kita menolong adik-adik Supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus Jadi kita ini diajak untuk selalu berbuat baik Kepada orang tua kita Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh Lalu dengan cara membantu sesama Seperti yang diceritain kak Anita tadi Lalu apalagi sih adik-adik? Benar banget Kita harus rajin memuji dan memulihkan nama Tuhan Dengan cara apa? Dengan cara rajin sekolah minggu Dengan cara rajin ikuti rabu ceria ini Nah sekarang kita akan membuat aktivitas Aktivitasnya ngapain sih kata Tasha? Kita membuat anak-anak yang sedang Bukan anak-anak Kita membuat boneka Seolah-olah dia sedang memuji dan memulihkan nama Tuhan Caranya gimana kak? Caranya pertama Adik-adik siapkan kertas kado Kak di rumahku gak ada kertas kado Oh tenang Pakai kertas APS bisa kok Atau pakai kertas koran juga boleh Pokoknya kertas apapun yang ada di rumah adik-adik Yang kedua Adik-adik siapkan pulpen Untuk membuat skersanya Yang ketiga Adik-adik siapkan gunting Dan yang terakhir Adik-adik siapkan uang logam Uang logamnya ini untuk membuat kepala bonekanya Langkah pertama Untuk membuat Anak-anak yang bergandengan tangan Itu dengan cara Menggunting kertas kado Jadi kan pas beli kertas kado nya udah gede kan Nah Adik-adik lipat dua Kalau diperbesar Seperti ini Besar banget pokoknya Nah terus adik-adik lipat dua Lalu adik-adik gunting Guntingnya hati-hati ya adik-adik Oke Langkah kedua Adik-adik lipat kertasnya Lipat dulu Jadi dua Lalu Dibagi lagi jadi dua Lalu Dibagi lagi menjadi dua Lipatnya harus yang rapi ya adik-adik Sudah Langkah ketiga Langkah ketiga Setelah Kertasnya dilipat-lipat Adik-adik bisa gambar polanya Pakai pulpen atau pakai pensil Terserah Setelah itu Kita gunting deh Polanya Guntingnya hati-hati ya adik-adik Guntingnya hati-hati ya adik-adik Terima kasih issyip Eksiko Tetila Selim Ataher Belgik Khusus Khusus Masih ен Khusus 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 Sy Karena kemudian hati-hati ya adik-adik tangan satunya sudah jadi sekarang tinggal yang sebelahnya tangannya sudah jadi lalu kita gunting kakinya jadi deh dan hasilnya seperti ini anak-anak sedang memuji Tuhan bagaimana adik-adik mudah kan? kalau adik-adik sudah selesai membuatnya jangan lupa di upload dan di take di kata saya ulangin kata saya tunggu hasil karya adik-adik yang cantik ya adik-adik mari kita bersatu dalam doa untuk menutup kegiatan kita hari ini mari kita bersatu dalam doa Bapak kami yang di surga Tuhan Yesus Kristus terima kasih atas setiap kasih karuniamu yang kau berikan kepada saya kepada keluarga saya kepada adik-adik sekolah minggu kepada gereja HKB Pekramat Jati yang tiada henti-hentinya Bapak Tuhan Yesus ajar kami untuk memberikan yang terbaik dari setiap perkataan perbuatan pikiran kami hanya untuk engkau ya Tuhan ajar kami untuk setia setiap saat ya Tuhan sehingga kami makin layak di hadapan-Mu tuntun kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik anak yang menghormati orang tua kami anak yang menolong sesama kami saudara kami, teman-teman kami ajar kami Bapak agar makin layak di hadapan-Mu terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan hari ini dalam tangan pengasihan-Mu Amin Yeay adik-adik Rabu Ceria hari ini sudah selesai sampai bertemu lagi di Rabu Ceria berikutnya Dadah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!